selamat menikmati tutorial yaitu membuat rumput ya jadi langsung saja kita mulai disini kita akan menghapus dulu objek cube nya kemudian disini kita akan memberi objek baru yaitu plane nah seperti ini di tutorial kali ini kita akan membuat rumput ya dengan menggunakan particle kita masuk ke tab ini yaitu particle lalu tambahkan jika sudah masuk kita ubah tipe ini menjadi higher oke dia akan seperti ini ya kemudian pada higher length length nya kita turunkan agar tidak terlalu tinggi untuk number nya kita bisa memperbanyak ya semakin besar value nya maka semakin tebal rumputnya oke nah seperti ini ya hasilnya oh iya jika ingin diwarnai rumputnya rumputnya kita batalkan dulu lalu kita tambahkan material baru ya kita beri warna hijau jika sudah masuk lagi ke particle kita tambahkan lakukan seperti tadi oke number nya jangan lupa value nya biar lebih tebal disini kita bisa mengubah warnanya dari ini ya materialnya warna material saya menggunakan material dengan nama material titik 001 ya oke kemudian kita centang pada bagian advance kita masuk ke basic case lalu kita pada bagian brownian kita beri value 1 jika terlalu seperti ini ya terlalu berantakan kita bisa ubah menjadi oke 0.300 ya nah seperti ini kita coba lakukan render maka silahkan seperti ini perbedaannya jika tanpa random sebentar jika tanpa advance jika tanpa basic case nya kita beri nilai 0 maka akhirnya akan berbeda seperti ini kita bisa lihat hasil render kurang bagus maka kita tentukan kita beri value pada brownian nah oke seperti ini disini saya menggunakan blender render jika render circle jika kita menggunakan si circle render kita coba kita render makanya dia akan seperti agak berbeda ya lebih bagus lah tapi saya sarankan ini agak berat ya agak berat ini akan saya tampilkan di akhir video ya menggunakan blender render dan render sesli untuk saya peringatkan jika pada bagian value bagian number jangan terlalu banyak ya nilainya karena akan membuat berat laptop atau pc kamu ya itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat ya nah kita bisa ubah segmen ya oke itu saja tutorial kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati